Di sini hanya ada 20 siswa, dari kelas 1 sampai kelas 3. Sehari-hari mereka menempa ilmu di SD Negeri 75 Talang Beringin, Kabupaten Seluma. Bangunan sekolah semuanya terbuat dari kayu, yang kini kondisinya memprihatinkan. Kerap bocor dan becek setiap hujan turun, karena atapnya sudah laput dan kelas-kelas hanyalah berlantai tanah. Fasilitasnya pun ikut menyesuaikan. Kursi dan meja, lapuk termakan usia. Koleksi buku dan alat belajar mengajar juga seadanya. Berdiri atas swadaya warga, sejak 15 tahun lalu sekolah adalah kelas jauh dari SD Induknya yang berlokasi cukup jauh dari desa. Segala situasi ini pun kerap mengendala, namun tak surutkan semangat siswa. Cita-cita mulia tetap mereka kejar. Tanya jadi apa, Dek? Polisi. Kenapa mau jadi polisi? Menangkap orang maling. Senasi pula dengan tenaga pengajar yang hanya satu guru dibantu dua tenaga honorer yang bergantian mengajar. Berlokasi terpencil, metode bahasa pengajarannya pun berbeda. Inilah kondisinya di sini nih, anak-anak itu kan bisa nyobasok kami ya, saya masih di sini lah, anak-anak tempat ini lah kan ya. Ya, menurut bahasa kami lah dia. Jadi kalau? Ya, selera lah itu. Bahasa daerah ya? Ya, bahasa daerah. Kalau bahasa Indonesia nggak ngerti mereka, Pak? Ya, ngerti-ngerti lah, tapi belum begitu ya. Rencana perbaikan bukan tak pernah dianggarkan. Tapi selama ini, harapan terkendala persyaratan. Di antaranya karena jumlah murid masih dianggap terlalu sedikit, pemerintah setempat targetkan, tahun depan rencana ini dapat direalisasikan.